Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi dengan Kak Sarah Hari ini kita akan belajar menentukan hasil pangkat 3 suatu bilangan Ini adalah materi kelas 5 Tapi tetap digunakan dan dipelajari di kelas 6 SMP bahkan SMA Baiklah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Kalau kita mau mengerjakan soal yang berkaitan dengan pangkat 3 Sebaiknya kita hafal bilangan berpangkat 3 dari 1 hingga 10 1 pangkat 3 hasilnya adalah 1 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125 6 pangkat 3 hasilnya adalah 216 7 pangkat 3 hasilnya adalah 343 8 pangkat 3 hasilnya adalah 512 9 pangkat 3 hasilnya adalah 729 10 pangkat 3 hasilnya adalah 1000 Ini sebaiknya dihafal ya Baiklah langsung saja kita ke soal Kita akan menentukan hasil pangkat 3 dari suatu bilangan Sekarang kita kerjakan yang A A 2 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 3 Ini mudah sekali Sekarang kita cari tahu dulu nilai 2 pangkat 3 Kita lihat pada tabel 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8 Kita tulis 8 Kemudian ditambah 6 pangkat 3 Sekarang 6 pangkat 3 dicari tahu dulu nilainya atau hasilnya 6 pangkat 3 hasilnya adalah 216 Nah ini baru kita jumlahkan 8 ditambah 216 Hati-hati satuan harus lurus dengan satuan 8 ditambah 6 hasilnya adalah 14 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2 2 turun Jadi 8 ditambah 216 hasilnya adalah 224 Paham ya? Sekarang yang B 2 ditambah 6 Di dalam kurung dipangkatkan 3 Ini walaupun angkanya sama dengan yang A Tapi hasilnya dan cara mengerjakannya berbeda Kalau dikurung berarti 2 dan 6 ditambahkan dulu 2 ditambah 6 hasilnya adalah 8 Nah 8 baru dipangkatkan 3 Kita lihat pada tabel 8 pangkat 3 hasilnya adalah 512 Beda ya? Maiklah sekarang yang C 9 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3 Ini cara mengerjakannya sama dengan yang A Sekarang kita cari tahu dulu nilai dari 9 pangkat 3 9 pangkat 3 hasilnya adalah 729 Kemudian dikurangi 3 pangkat 3 3 pangkat 3 kita cari tahu dulu nilainya 3 pangkat 3 hasilnya atau nilainya adalah 27 Berarti sekarang 729 kita kurangi 27 729 dikurangi 27 Hati-hati dalam mengurangi Satuan harus lurus dengan satuan Puluhan harus lurus dengan puluhan 9 dikurangi 7 hasilnya adalah 2 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0 7 turun Jadi 9 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3 hasilnya adalah 702 Baiklah sekarang yang D terakhir 9 dikurangi 3 D dalam kurung dipangkatkan 3 Nah ini walaupun angkanya sama dengan C Tapi hasilnya dan cara mengerjakannya berbeda Yang D cara mengerjakannya sama dengan yang B Yaitu 9 dikurangi 3 dulu Baru nanti hasilnya dipangkatkan 3 9 dikurangi 3 hasilnya adalah 6 Nah 6 baru dipangkatkan 3 Kita lihat pada tabel 6 pangkat 3 hasilnya adalah 216 Beda ya Bagaimana cukup mudah bukan untuk menentukan hasil pangkat 3 suatu bilangan? Ini sangat mudah Oke cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa